Jumpa lagi di Jagat TV TV, dengan saya Chris di sini, dan sekarang saya lagi di Italia, lebih tepatnya di Milan. Tim Jagat diundang Realme untuk menghadiri acara launching global Realme GT6. Tapi sebelum hari launching, kita diundang untuk jalan-jalan hunting foto dan video pakai Realme GT6 ini. Saat video ini tayang, mungkin video review Realme GT6 sudah tayang juga ya. Nah, jadi di video ini saya lebih pengen sharing tips dan trik untuk memaksimalkan kameranya Realme GT6 ini. Nah, yang pertama saya mau bahas itu adalah soal grid. Kalian tahu grid kan yang 3x3 itu? Grid ini secara default itu tidak aktif. Kita butuh masuk setting dulu buat aktifin fitur grid-nya. Ini tuh hal pertama yang selalu saya lakukan sebelum mereview kamera di smartphone. Penting banget nih grid 3x3 buat ngatur komposisi, apalagi di video ya. Kalau nggak ada grid, kadang banyak yang sering kurang pas komposisinya. Orang-orang bisa nggak ngeh gitu, tengahnya di mana karena videonya tuh previewnya ketutupan sama menu kamera. Nah, kalau kita pakai grid 3x3 akan lebih aman. Kemudian saat lagi vlogging pakai kamera selfie, memang sih kamera selfie-nya udah bisa merekam video 4K. Cuman kemampuan dynamic range-nya itu belum yang super luar biasa. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya bagian background-nya itu silau, atau highlight-nya itu terang banget, itu biasanya bagian ini overexposed, jadi kurang kelihatan. Nah, solusinya memang kalau bisa cari pencahayaan yang menurut koajah, seperti ini. Kalau misalnya lighting-nya ideal, videonya juga akan lebih bagus. Seperti yang kalian lihat, minim area yang overexposed kan, ketimbang kalau saya melawan lighting seperti ini. Kalau ternyata memang kalian butuh informasi di area highlight-nya ini, untuk sementara ini solusinya memang kita butuh tap dulu sih. Terus buka slider exposure-nya, dan turunin exposure-nya seperti ini. Supaya bagian highlight-nya itu jadi lebih kelihatan. Cuman buka kita ini jadi lebih gelap. Nah, terkait audio, sebetulnya mikrofon bawahnya Realme GT6 udah cukup bagus ya. Seperti yang kalian dengar ini suaranya cukup gerdi kan? Cuman, namanya mikrofon smartphone, itu jaraknya itu idealnya sepanjang tangan kita aja kayak begini. Kalau misalnya lebih jauh dari ini agak susah. Kalau kalian mau lebih jauh dari itu, saran saya pakai mikrofon eksternal aja. Contohnya seperti mikrofon wireless yang lagi saya pakai ini. Sebagai gambaran, ini adalah jarak kameramen dengan saya. Kemudian tips berikutnya adalah terkait resolusi dan frame rate. Selama saya vlogging di Milan, resolusi dan frame rate yang sering saya pakai adalah 1080p 60fps. Kamera utama dan tele-nya bisa nih, 1080p 60fps. Hasilnya juga bagus, dynamic race mantep, stabilizer-nya juga oke. Tujuan saya pakai 60fps selain untuk video lebih mulus, adalah untuk keperluan slow motion tipis-tipis. Dan kita bisa pindah antara kamera utama dan tele dengan mulus di 1080p 60fps. Kalau di 4K 60fps belum bisa, tapi ini masih terhitung wajar lah. Yang saya sayangkan cuma kamera selfie dan kamera ultrawide-nya aja yang belum bisa 60fps. Nah, tips berikut dari saya adalah terkait slow motion. Kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan, terus ketemu objek yang bergeraknya cepat, itu jangan lupa ada fitur slow motion di smartphone. Dan kalau di Realme GT6 ini, dia bisa merekam slow motion 1080p sampai 240fps. Dan kebetulan saya nemu momennya, di depan reja di daerah Duomo ini banyak burung-burung gitu. Dan itu momen yang pas banget untuk saya pakai fitur slow motion. Dan hasilnya seperti ini. Nah, tips terakhir untuk dapetin video yang keren saat lagi vlogging adalah, bawa teman konten kreator. Wow. Curhat dikit, saya tuh kalau lagi jalan-jalan di rombongan, saya salah satu orang yang seneng kalau mau fotoin orang lain. Dan kalau hasil fotonya bagus dan mereka suka, saya juga ikut seneng. Cuman, beritanya adalah, ketika saya minta tolong mereka untuk fotoin saya, biasanya hasilnya tuh jarang sesuai harapan lah. Tapi nggak enak juga kalau mau minta foto ulang terus-terusan. Jadinya akan terkadang kalau lagi jalan-jalan bareng teman-teman yang bukan konten kreator, nggak dapet foto bagus ya, ya sudah lah. Udah biasa gitu. Tapi kalau sama teman-teman konten kreator, wah seru banget coy. Jadi tinggal ngarahin mereka dikit aja, eh angle-nya begini, pakai kameranya begini, tau-tau udah jadi aja. Jadi punya teman konten kreator dan bisa diajak ke pengkurangan itu asik banget loh. Jadi itu dia tips dan trik kameranya Realme GT6. 4K60 di kamera utama dan tele-nya, bener-bener terasa seperti pakai smartphone kelas flagship. Tentunya ini berkat sensor kamera kelas atas, dipadukan SOC Snapdragon kelas flagship juga. Dan yang nggak kalah penting, tuning software-nya juga. Contohnya seperti Snapdragon 8X Gen3 di Realme GT6 ini. Sempurna? Jelas nggak. Tapi tidak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Harapan besar saya Realme bisa meningkatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu selfie-nya. Harapan saya bisa lah 1080p 60fps. Dan semoga dynamic range-nya bisa ditingkatkan. Kemudian kamera tele-nya, nyaris tidak terpakai saat low-light. Detail-nya udah saya jelasin di video review. Pada prakteknya, saat vlogging di low-light begini, cuma selfie dan kamera utamanya aja yang saya pakai. Ultra-wide-nya nyaris tidak terpakai, dan tele-fotonya juga tidak terpakai bukan karena nggak bagus, tapi Realme lebih memilih kamera utama yang di-crop. Dan terakhir masih soal Ultra-wide-nya. Selain karena kualitasnya itu masih underwhelming, saya juga ngarep at least kamera Ultra-wide-nya bisa 1080p 60fps lah. Paling nggak. Tapi kalau untuk foto sih aman-aman aja ya. Nah, pertanyaannya, apakah tim Realme Pusat sudah tahu soal masalah ini? Jadi, saya sudah tanyakan langsung ke mereka. Yang bisa saya ceritakan adalah, ya, mereka tahu kok. Tapi mereka mengambil keputusan untuk meracik smartphone-nya seperti ini tuh, tentunya dengan basis research ya, atau riset. Bukan sekedar cuma karena cutting cost aja. Dan menurut mereka, selain kamera utama, memang kamera lainnya tuh bukan prioritas mereka. Jadi ya, memang agak sedikit disayangkan ya, meskipun kita sebagai gadget entusiasi tuh punya suara. Tapi ujung-ujungnya, hasil research mereka lah yang menentukan, produk akhirnya tuh akan jadi seperti apa. Personally, saya sangat butuh keseimbangan performa dari multi-kameranya, apalagi kalau HP-nya udah punya title kelas flagship. Ya, at least saya udah menyampaikan langsung ke tim Realme ya. Semoga bisa dikabulkan di produk-produk flagship berikutnya. Oke, sekarang saya mau menjawab beberapa pertanyaan kalian yang belum terjawab di video review kemarin. Yang pertama, Bang, komentarnya dong soal AI Night Vision-nya. Oke, menurut saya, fitur ini bukan fitur esensial sih. Kepakainya cuma di kondisi extreme low light aja. Kalau di sekitarnya masih ada cahaya, perbedaannya kurang gitu terlihat antara AI Night Vision dimantikan dan AI Night Vision dinyalakan. Kalau saya, selama lagi vlogging di Milan, itu pakai kamera utamanya aja udah oke kok. Karena sensornya dipakai juga nggak kaleng-kaleng. Tinggal rekam videonya aja, masih cukup detail dan bersih dari noise. Hal ini juga sudah saya sampaikan ke tim Realme. Saya juga merasa kamera utamanya ini sangat luar biasa, tapi kamera lainnya jomplang kualitasnya, jadi kurang balance. Tapi hasil research mereka lah yang membuat mereka fokusnya tuh ke kamera utamanya aja. Selanjutnya ada yang nanya juga, bisa pindah kamera selfie nggak pas lagi rekam video? Sayangnya belum bisa ya. Sejauhnya saya tahu, fitur ini baru bisa kita temukan di smartphone Samsung dan Vivo aja. Itu pun nggak semua tipe produk seingat saya. Semoga tim Realme juga mendengarkan feedback kita soal fitur-fitur kecil kayak begini ya. Lalu ada yang nanya juga, video 4K 60fps 1 menit jadi berapa MB ya rata-rata? Pertanyaan bagus nih. Biasa kalau di iPhone ada estimasinya gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh video yang ini. Saya rekam di 4K 60fps. Durasinya 1 menit 15 detik. Untuk ukuran filenya itu sekitar 570MB. Itu setengah giga lebih sih. Yes, memang 4K 60fps itu berat banget ya videonya. Jadi, bijak-bijak aja dalam proses rekaman video dan manajemen storage. Kemudian ada yang nanya soal slow motion nih. 720p 480fps itu slow mo bisa rekam terus-menerus atau ada batas waktunya? Waduh. Kalau boleh jujur, saya nggak pernah mengalami situasi di mana saya butuh slow mo 480fps lebih dari 1 menit. Karena, ketika di-stretch ke timeline 30fps, itu artinya durasi videonya itu 16 kali lipat. 1 menit slow mo 480fps sama dengan 16 menit video 30fps. Jadi, yang bisa saya laporkan saat ini sejauh saya tes, slow mo 720p 480fps 1 menit sampai 2 menit itu masih bisa. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian para pengguna Realme GT6 atau mungkin yang baru mau beli Realme GT6-nya. Tapi, satu hal yang harus kalian ingat, smartphone itu hanya sebuah alat ya teman-teman. Hasil video vlogging-nya bagus atau nggak, itu tergantung skill yang pakai juga. Oke, sekian video kali ini. Saya Chris dari Jagat TV TV. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax